yo balik lagi sama gua ah setelah minggu ini ya hampir dua minggu kali ya dan berbagai masalah masalah yang menimpa nih akhirnya gua baru bisa bikin video lagi dan awalnya ya awalnya nih sesuai janji gua gua tuh mau bikin review pistol season 14 tapi ketunda lagi buset dah sekarang kita bakal nge-review ya mode baru yang namanya bukan mode baru ya mode lab yang biasanya emang dipakai untuk eksperimen rose-rose baru sekarang tuh dia ada rose baru lagi cuma cuma ya gue cari-cari di News sampai gua ubek-ubak sampai bawah enggak ada gitu enggak ada informasi tentang update tuh apa gitu maksudnya gitu nah akhirnya gua ubek-ubak sampai ke Wikipedia untuk lihat ini tuh sebenarnya update-nya apaan coba ini game-nya emang kurang duit atau gimana sampai-sampai event kayak begini ini kaget dikasih notice gitu dan gua lihat adalah notice kayak begini eh langsung aja kali ya kita coba langsung ke modenya let's go deh oke kalau bisa dilihat dari yang sebelumnya itu ya ada kurang lebih enam perubahan yang ada disini eh si govlog baru aja mulai loh Bang set oke ini karena kita ini ada dua update ya dari sesi human dari susi zombie jadi gua akan kesel-kesel amat nih jadi eh kita coba dulu sebagai zombie disini ada skill 6 ya yang tadi kalian lihat ya eh skill 6 ini apa sih kayak gunung es gitu setelah 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 berapa berbagai perubahan gitu tetap aja kuantum tuh tetep eh tetep paling susah buat dilawan busetnya tangguh pengen cobain skill 6-nya ini nih Oh ada demikian itu wet wet tadi kan kalau misalnya gua lihat disini tuh Edition skill untuk si zombie wet Hai sumpah nih karena gm-nya emang terlalu gabut kagak ada duit atau gimana enggak ada yang top up gitu sampai-sampai untuk notice kayak begini aja kagak ada buset dah jadi bener-bener harus eh harus itu apa observe sendiri buset dah tapi ya kita lihat di sini ya kalau dari sisi zombie dia ada satu tambahan skill ya yang kayak skill nomor 6 ini yang kayak gunung es kayak begini eh tapi kalau masih kita launch itu dia mirip kayak hmm kayak ranjau gitu warnanya merah kayak ranjau-ranjau lava gitu deh warnanya agak-agak merah keorenan kayak begitu udah tapi dia bisa nimbulin Demek ke human nah coba tuh kan 50 25 25 gua rasa enggak terlalu gak terlalu ngefek banget ya sih skill 6 ini tapi tapi ya dia kayaknya ada efek slow ya deh mungkin salah gua salah lihat kali ya mungkin gua jadi human dulu abis ini Oh sampai eh bentar tadi kan 50 sama 25 ngurangnya ini kok 150 Hai ah ini kita harus bener-bener coba satu persatu sih sumpah karena bener-bener kagak ada notisnya ya buset eh nah ini satu Astaga tapi tetep kuantum nggak bisa itu ya eh wait kayaknya ini guna banget jadi untuk lawan yang dekem kayak gini tapi kok nggak nyampe-nyampe sih lemparin gimana ya Nah ini bentukannya itu kayak begini ya kayak eh bebatuan lava kayak begitu dan dia range-nya cukup gede ya diameternya mungkin kira-kira 10 meter kali 10 meter kali ya untuk sampai segede gini kita lihat Oh yang gua nggak bisa di cakar ya tapi Oh tapi yang punya orang bisa dicakar buset Oh jadi bisa dipastiin kalau misalnya si ini tuh bukan sesuatu yang nggak bisa dihancurin ya jadi ini bener-bener bisa dihancurin hmm kayaknya nih kita harus coba jadi human dulu nih ya tolong jangan dicakar dulu bangsat Oh skill human ada ada kayak nambah HP ya Nanti kita coba tunggu darahnya kurang dulu sambil kita nyobain gimana si labat bebatuan lava ini ke human gitu Apakah dia emang ngurang perlahan-perlahan terus ada efek-efek lain atau gimana gitu Coba kita pakai ya boleh boleh oh 50-50 ya bener kurangnya dan untuk si penambah HPnya pun nambahnya 50-50 juga ya yang masih yang masih misteri sama gua nih Kenapa waktu ngelawan itu waktu kena ke human Hero dia ngurangnya 150-150 mungkin bukan angka baru ya tapi hitungannya persenannya jadi kalau misalnya ke human-human kayak begini dia ngurangnya 50 tapi kalau ke Hero dia ngurangnya bisa 150 tuh eh setebas Twin X loh langsung langsung hancur loh si rancangnya Hai Wah ini bener-bener kita harus experience sedikit eh yang banyak nih karena bener-bener kita harus coba satu persatu nih Hai Oke Oh jadi kayaknya sih itu siapa si bebatuan lava itu tadi punya efek stun ya jadi umurnya agak-agak sulit untuk bergerak kalau masih udah kena kayak gitu jadi HP ya berkurang stun pun kena gitu Hai wait mana yang ngeluarin lanjau gue pengen cobain sumpah harus keliling dunia ini cuman kalau keliling dunia ini repot nih soalnya eh walaupun ngurangin HPnya yang nggak begitu pengaruh banget ya bagi gua ya cuma stunnya lumayan lumayan bangke diameternya lumayan jauh dan itu apa stunnya juga efek stunnya juga lumayan lama gitu ke apply-nya gitu mana nih yang ngeluarin si si ranjau nih gua bener-bener pengen cobain ayo mana ranjau nya nah ranjau oh wait 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 kayaknya tadi HP gua nge-recover sendiri ya tar hancurin dulu hancurin lagi oh ini masih belum bisa dipastikan ya tapi tadi gua ngerasa kalau misalnya si HPnya tuh itu agak menambah sendiri walaupun gua nggak pakai skill 7 ya oh iya nambah cok bener nambah nambah oh walaupun kita nggak pakai skill 7 kalau misalnya kita kena si itu nya apa sih ranjau itu eh setelah perlahan gitu setelah berapa lama si HPnya itu ikut nambah gitu jadi kita nggak perlu repot-repot sampai nunggu si skill 7 nya nyala atau kita nyari supply dulu gitu karena dia bakal nge-recover sendiri gitu udah kita oh iya bener-bener-bener dan tadi gua lihat 900 langsung nambah lagi gitu eh ngapain gua pakai skill 2 ya sorry nih Rizal nih buset dah oke jadi ada beberapa yang udah gua ketahuin yang pertama adalah si bebatuan ini ngeluarin stun dan ada damage ke human dan ke human itu relatif ya damage ya jadi kalau ke hero dia 150 kalau ke human biasa dia mungkin 50-25 ya enggak 100 what dan dan si ranjau ini bisa dihancurin jadi kalau misalnya kalian ada ranjau yang menyamperin ke badan kalian gitu itu kalian bisa hancurin pakai Twinshadow X ya tapi kalau misalnya nggak punya Twinshadow X kayaknya emang harus menghindar deh karena emm mungkin ya mungkin ya ini HP nya HP si ranjau ini mungkin 7.000 atau 8.000 gitu ya kalau misalnya gua hitung dari slash-slash nya tadi sekitaran segitulah jadi kalau misalnya kalian pakai hmm dual sword quantum slayer kayaknya udah keburu meninggal dulu kan daripada ngancurin sini ya oh dan gua pakai Twinshadow X ya Twinshadow X itu kalau masih kita aktifin si combo nya itu kan harusnya kebal dan ini dia tetap nerima damage loh oh oh gua gak tahu ini bug atau enggak tapi gua rasa ini bug deh karena biasanya kalau kebal ya nggak nerima damage tapi kenapa ini nerima damage nya wah banyak yang banyak banyak hal-hal yang lumayan menarik ini eh gua lupa lagi ganti pistol lagi ah elah montang-montang ada si ada si result dari tadi sampai gua lupa pakai pistol void hmm keluar lu banget itulah kalau misalnya op-nya sih eh sandal ponduset eh gua heran ya kalau orang bisa ngelempar si ranjau itu lumayan jauh gitu sedangkan gua deket banget gitu nggak bisa jauh masih belum belasih belum tahu gua caranya gimana supaya bisa ngelempar jauh apalagi kalau misalnya dari bawah kalau si pasar itu hmm ini bener-bener harusnya percobaan banyak ini nggak bisa 1-2 ronde doang it olah 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 ya elah nah itu tuh setelah gua udah kena stun dia di di itu apa diseruduk sama si methus 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 yang bisa bisa itu apa bisa nebus kerumunan kayak begitu itu udah bantu banget tuh hmm oke tadi jadi udah beberapa poin yang kita ketahuin ya jadi soal yang rajau itu yang pertama yang kedua human itu dia punya hmm skill recover HP ya kalau human mungkin nggak terlalu spesial ini ini lebih spesial ke zombie ya karena ya jujur aja ya ini eh cukup membantu untuk eh etapa eh ngelawan kuantum tapi nggak ngelawan etapa nggak ngebantu-bantu banget lah tapi minimal ada perlawanan sedikit lah terutama untuk orang ngedekam di pasar atau nggak di city side ya sejauh ini belum ada yang ngedekam di city side ya jadi kita belum coba sama sekali tapi gua rasa ini bisa efektif untuk melawan-lawan orang yang dekem kayak begitu minimal kalau misalnya lu nggak bisa nyentuh kuantumnya pakai cakaran minimal kena si ranjaunya itu hmm ya oke setidaknya ini adalah update yang terobosan yang lumayan berguna ya yang dikeluarin exon ya setelah beberapa update yang tidak berguna gua jujur aja ya daripada itu apa ya belakangan ini ya human human terus tapi zombie-nya nggak di update apa-apa kita coba jadi zombie dulu bentar hmm gua ada itu apa ada teori kalau misalnya disitu tuh stun sama knockback kalau jadi zombie host itu hmm lebih itu apa lebih kuat ya maksudnya dia bisa resistant terhadap knockback sama stun wait kita coba sendiri ya ini kita belum jadi zombie host karena belum evo ha 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 nah kita coba dulu nih yaelah kok nggak nyampe ya huh huh gimana sih lemparnya buset ntar kita coba bener-bener belum tau nih trik lempar yang bener nih gimana bahasih gitu doang kok tuh orang bisa sampai jauh ke atas itu tuh Hai kenapa gua kagak bisa beset nah ini yang ini ya kita bisa lihat beda ya kalau yang punya kita sendiri itu bisa diancurin ini enggak bisa sedangkan dua lainnya tuh nah nggak bisa tuh nah kan kalian sendiri kan nah ini juga bisa nih hancurin aja ini enggak ada medal untuk ngancurin ngancurin yang kayak begini nih beset ya seru juga gitu nah kita coba lempar tuh nggak jauh buset gimana ya ini bener-bener harus belajar dulu nih gua nih karena belum begitu tahu nih ga triknya gimana tapi yang pasti ya ini adalah ranjau ini bener-bener sangat efektif untuk dipakai di itu ya apa si ngelawan orang yang ngedekam di pasar setidaknya mereka bener-bener ke-distract gitu jadi kalian jadi bener-bener dia bener-bener nggak bisa diam di tempat gitu aja gitu ini bisa ngeganggu user-user yang pengguna Devastator kalau Devastator kan dia penggunanya di pasar atau nggak di City gitu biasanya kalau kuantum tuh dia di City site kita belum menemukan player ke City site ya di sini ya kebetulan banget beset biasanya gua dengar banget lihat orang ya dicatai mulu gitu maksudnya gitu kagak kagak ada gerak-geraknya nah ini gua masih belum mendapatkan teori apakah dia bener-bener menahan stun atau sama tahan knockback itu waktu sebagai zombie host Nah kita bakal bakal terus-terusan jadi zombie ya Abis ini ya sambil nge-nyoba skill ini eh nggak kena-kena untuk kena buset dah itu kuantum udah nge-dare-dare-dare aja dari tadi oke Oh ini ini bisa jadi senjata sebelum lu mati lu tempelin ranjau di tempat human itu jadi minimal eh si human ini jadi sulit gerak gitu jadi maksudnya lu ada kontribusinya gitu enggak enggak gabut banget gitu maksudnya Hai hmm oke ini eh jujur aja ini update yang lumayan berguna bagi player zombie walaupun ya walaupun buat gua pribadi sebenarnya mereka tuh nggak perlu pusing-pusing gitu untuk ngelawan si kuantum ini dengan membuat zombie apa kayak atau gimana ya cukup tambahin si brutus aja gitu lu tahu brutus brutus tuh yang dari zombie evolution yang gedenya kayak gede kayak monster ya begitu nah lu tambahin aja gitu dan itu dia tahan sama senjata apapun bahkan satelit mine sandalpon media minusnya cuma satu dia nggak kuat lawan Void Avenger dia masih bisa kesedot sedangkan untuk lawan kuantum dia bahkan sampai nggak ada knockback ya loh kalau misalnya saya pakai itu nih gua sebenarnya dulu udah ngasih sugestion cuma emang dasar gm-nya torik aja bukan bukan gmc developernya torik ya game disini lebih ke arah apa eh humas aja gitu Oh iya bener-bener bener gua jadi zombie Oh belum jembat ya tak kayak habis sekali lagi nih tapi emang gua merasa ya jadi gua agak eh cukup kuat untuk ngelawan si human-human ini karena dia lebih rendah ngerasa itunya apa ngeri mastun sama knockback-nya ya wait evoin gua dong aduh ya elah nggak kena-kena ini eh 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 lah zombie human-nya pada di sana semua lagi eh tapi enggak apa-apa asik deh daripada di city side susah sumpah nah ini kalau udah kuantum ini tetap masih belum bisa ngelawannya walaupun dipakaiin apapun nih udah lu dengerin aja gitu developer gitu eh lu tambahin aja zombie berhutus udah cukup ah elah setelit main lagi Oh enggak enggak apa-apa setidaknya kita udah bisa jadi evo ya eh dan kita bisa nyobain apakah eh si stunnya kuat Nah kita udah jadi zombie host yang masternya pula eh ke hero kadang 200 tadi ke human pun kadang 60 ya based on apa ya based on yang attack power gitu nah ini 50-25-27 tak kita bakal coba tebus terus ya Oh sini ya wait eh gua belum dapet kita sama sekali dari si ranjau ini jadi emang kayak emang untuk ngedistract si human aja gitu ya bukan untuk nge-kill si human gitu tetep aja gitu next one-nya pengen human-nya tetep OP gitu oh oh satu area kena semua beset Wah ini eh keitung asus nggak sih kalau ini setau gue sih enggak ya tapi emang minimal ya lu bisa ngebantu human-nya atau zombie yang lain untuk nge-nyakar karena kerumunan kayak begini gitu oke ini eh ini kayak last deh ini kayaknya kalau misalnya pakai rasti terus lu pakai si ranjau kayak gini lu enak banget nih kayaknya ini lu ngukik terus zombie human-nya bener-bener stun sulit ngerak gitu Nah kita lempar lagi Oh 60 Oh iya bener-bener gua pakai yang sini kerasa banget dia walaupun ada yang pakai dead-eater gua tetep bisa maju ya wajah wah wajah Oh ya dari segi-senti помог back sama stun si zombie host ini bener-bener kerasa banget perubahannya signifikan banget keeh eh jadi dari enam poin itu kita udah nyobain semua mulai dari human sampai zombie tiga ronde lagi gua review lagi nggak ya males sih sebenarnya udah berapa ronde ini juga Eh siap lah Oke sampai disini dulu video kali ini Sebenarnya melelahkan ya Gue gak tau bakal take liburan dulu atau enggak Karena minggu depan gue udah mulai libur Tapi gue pengen setidaknya satu video lagi Yaitu Ancient Bringer Ini dari tadi yang selalu kena skip Karena banyak update ini itu Mohon maaf aja yaudah lah Semoga next time gue bisa bikin video si pistol ini See you